Sada ya nak, keasikan main emah sampe lupa kalo punya janji sama Nenek Yana. Mudah-mudahan emah belum telat, mau bantuin Nenek Yana bikin kue lopit. Nenek, Assalamualaikum! Kam, kemana aja lo ya nak? Waduh! Habis piknik, Nenek. Halo, Nenek mana? Enggak bawa. Ya. Tuh, belum mau bawa uangnya? Nek, ini kepala kuyeng, pusing. Maaf, emak gak ajak-ajak ya. Ini buru-buru rusuk-rusuk tuh. Dibawa kameramin. Koyeng, 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 mah. Bentuk lu sehatnya sekarang nih ampe. Udah, sehat udah. Sekarang kamu membantuin Nenek. Ya. Sada ya nak, Nenek Yana yang ada di Ngemplat TV, Eta Aslina teh penjual kue lopis paling hits di Jakarta Timur. Lopis teh jajanan khas betawi yang terbuat dari beras ketan dan gula merah. Emaknya jauh-jauh kesini pengen belajar bikin kue lopis yang enak pisan kayak bikinan Nenek. Sok pada siapin catatannya lah ya. Jangan sampe ada bahan dan urutan yang kelewatan. Nah, sebelum emak dateng teh, beras ketannya udah direndem selama 2 jam sama dimasak sampe mateng. Jadi pas emak sampe sini teh tinggal dikukus sampe pulen. Nah, ini dulu bawa gula nih, lu masak sana. Oh ya, siap Nek, siap. Di dalam berarti? Iya. Oh ya, siap. Wah, mah cuma kebagian masak gula merah doang ini sadayana. Gampang pisan sih tinggal dimasak dengan air sedikit sampai gulanya mengental. Ibu-ibu di rumah dijamin pada bisa deh ya. Beras ketan yang udah dimasak dan diaronin tinggal digulung dengan daun pisang seperti ini. Daun pisang ini teh bisa memberi sensasi aroma yang khas pada kue lopisnya nanti. Sekarang diiket deh pakai tali atau janur. Tah, si Nenek jago pisang enyak. Setiap hari Nenek Yana bisa menghabiskan puluhan liter beras ketan untuk dagangan lopisnya ini sadayana. Nek, kenapa kok daunnya beda? Kalo yang dalamnya itu muda? Maunya begitu, kalo yang di dalamnya tua juga ntar lopisnya kuning. Wah, emak dapet ilmu baru nih dari Nenek. Emak mau belajar juga ah cara ngiketnya. Biar nanti di pengandaran bisa jualan kue lopis kayak Nenek. Oh iya, jangan lupa siapin kelapa parutnya ya. Kue lopis tanpa kelapa parut kurang nikmat atuh. Ini teh yang bikin rasanya jadi seimbang. Ada gurih, manis, dan asin. Huh, komplit pisannya. Ena, lu udah siapin yang ngiketnya? Udah, udah selesai. Udah, ntar gue yang rebus. Ketan kudu dirbuselah sekitar 1 jam. Sampai padat dan mengeras. Lanjut dipotong-potong deh. Cara motonginnya lopis juga unik loh sadayana. Mau potong-potong, Nek? Ya, potong. Ya udah, ayo potong-potong. Ah, iya. Pesoknya mana? Enggak pakai pesok, Nek. Hah? Nih, pakai ini. Kok gitu? Kok gitu? Oh iya. Enggak canggihnya, Nek. Iya. Kenapa nggak pakai pesok, Nek? Lengket, nempel. Kakak habis dapet-dapet kan kita. Oh iya, bener. Cepat kan? Cepat tuh. Nengket, Nek, ya. Lengket, ya. Iya. Kalau begini kan enggak. Bismillah. Mama mau cobain ah. Hmm. Enak. Enak, Kak. Wow. Oh susan, enak-enak. Wah beneran enak pisan. Ibu-ibu di rumah, pokoknya kudu nyobain resep lopis ala nenek Yana. Nah, tapi buat yang males bikin alias pengen tinggal makan, sok dateng aja ke rumah nenek Yana. Di kampung buku 5, Kramatjati, Jakarta Timur, ya. Enak juga, tapi buatan juga. Si neneknya jualan tiap hari, dak. Nah, udah ah. Mama mau puas-puasin makan lopis hila, ya.